Saudara-saudari sekalian, halo semua! Jadi, kita tampilkan percakapan bagi hadirin. Ya, baiklah. Kalau begitu, mari kita perkenalkan diri. Namaku Li Xin. Namaku Cheng Yang. Namaku Yu Shun Fu. Aku berusia 35 tahun, sejak kecil mengikuti Tuhan, dan Ia telah menjagaku. Benar. Aku sangat bersyukur Tuhan memberiku pendeta yang baik. Kami semua memanggilnya Pendeta Liu. Pendeta Liu? Pendeta Liu sangat beriman. Aku selalu meminta nasihatnya. Aku minta nasihatnya dalam menikah, mencari kerja, membeli rumah, cara kerja, dan kotbahnya. Apa? Sekarang aku mengerti. Kau bukan percaya pada Tuhan, tapi percaya Pendeta Liu. Ya, itu benar. Pendeta Liu saja yang kau sebut. Seperti membuka kuaci pakai gigi. Kita tidak tahu. Serangga apa yang bisa keluar. Oh iya? Kalian tahu apa? Hah? Kata Pendeta kami, kita masih muda dan belum lama mempercayai Tuhan. Kalau ada masalah, kita harus minta nasihat dari Pendeta. Kalau mengikuti omongan mereka, Apa? Kita tidak mungkin salah. Kalian dengar katanya? Contohnya, Apa? Kami mengadakan pertemuan untuk saudara seiman. Menjadi Tuhan rumah. Tidak lama kemudian, rumah kami jadi terkenal di masyarakat. Ya, itu benar. Ya. Orang-orang dari Front Persatuan PKT mulai memperhatikan. Gat, itu sepertinya masalah serius. Bukan pertanda bagus. Tempoh hari mereka datang untuk bicara denganku. Bicara soal apa? Soal apa lagi? Menanyaiku tentunya. Oh. Ha, introgasi. Oh, kau percaya pada Tuhan. Jadi pertemuan-pertemuan ini, siapa yang datang? Dari mana saja? Ditanyai begitu, aku sangat gugup. Ya. Kalau berkata jujur, aku jadi Judas. Kalau bilang tidak tahu, aku pembohong. Itu sesuatu yang sulit. Jadi apa yang kau lakukan? Aku diam adalah emas. Jadi aku pun hanya merenung, 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 merenung. Hei, apa yang kau renungkan? Aku merenungkan perkataan Pendeta Liu. Oh, kau ingat? Ya, aku ingat. Oh. Pendeta Liu pernah berkata, orang yang memercayai Tuhan tidak boleh berbohong. Ya, itu benar. Pendeta Liu juga berkata, kita harus menaati Alkitab. Hendaklah setiap orang tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Karena tidak ada kekuasaan yang tidak berasal dari Tuhan. Kekuasaan yang ada ditetapkan dari Tuhan. Itu yang kurenungkan. Lalu? Kukatakan semua pada mereka. Astaga. Kenapa kau katakan semua? Lalu apa yang terjadi? Coba kalian terkam. Terkam? Hah? Apa maksudmu? Tidak masuk akal. Menerkam apa? Kalian tidak mengerti bahasa Indonesia. Terkam itu artinya tebak. Oh. Maksudnya adalah terkam. Ya, ya, ya. Lalu apa yang terjadi? Pegawai kron persatuan itu berkata. Ya. Oh, rupanya. Kau percaya pada Tuhan, tidak pada partai komunis. Itu mengganggu. Kau menentang partai. Astaga. Kau dituduh atas kejahatan? Dan bukan itu saja. Oh. Tiba-tiba, dia mencengkeramku dan menyeret. Oh, tidak. Oh ya. Lalu delapan pria besar dan kuat muncul dan membantikku ke lantai. Pak, menamparku. Pak, menamparku. Lalu mereka menendangku. Pak, 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 pak. Hei, hei, cukup. Hei, kau menakutiku. Dia pasti masih trauma. Lihat akibatnya. Astaga. Kau sudah menderita begitu. ujung-ujungnya tetap jadi yudas. Benar. Kau berkata jujur kepada iblis, apa kau itu bodoh? Siapa yang bodoh? Eh, biarkan dia selesai bicara. Apa kata Tuhan Yesus? Jadilah cerdik seperti ular, dan tulus seperti burung merpati. Hei, itu benar. Kepada orang-orang yang tidak percaya, yang fasik dan menindas kita, kita tidak boleh berkata jujur, atau mereka akan menganiaya kita. Kau lihat, bukankah dia contoh nyatanya? Apa maksudmu? Hei, Tuhan Yesus berfirman, jadilah cerdik seperti ular. Artinya kita harus berhikmat. Berhikmat. Tapi hati kita harus tulus seperti burung merpati, tidak boleh berniat mencelakai. Asal hati kita tertuju pada Tuhan, berjuang demi kebenaran. Kita bukannya berbohong, tapi kita berhikmat. Ya, itu baru tepat. Mengikuti cara Tuhan, dan mentaati Tuhan, itulah kebenaran. Hei, hei, hei. Hah? Dengar. Menurutku, ini karena polis PKT tidak masuk akal. Katanya kebebasan beragama. Siapa sangka konstitusi Tiongkok hanyalah sebuah dongeng besar. Oh. Maksudnya apa? Semuanya hanya dusta besar. Kebebasan beragama, itu yang mereka katakan untuk didengar orang asing. Benar. Dengar, hari ini jangan bicara hal menyusahkan. Benar. Hal mengembirakan saja. Hei. Hal mengembirakan memang terjadi. Oh. Aku sangat senang. Hal apa yang membuatmu senang? Ada apa? Ada teman memberitahuku. Oh. Tuhan sudah kembali. Oh ya, itu berita penting, berita baik. Itu benar. Kata temanku. Ya. Ia datang untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman, mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Benar. Dan itu menggenapi nubuatan Alkitab. Sebab tiba saatnya penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Hmm. Kita harus menyelidiki lebih jauh. Benar. Begitu mendengar berita baik ini, aku harus segera memberitahu Pendeta Liu. Pendeta Liu pasti gembira sekali mendengarnya. Salah. Apa? Kata Pendeta kami. Lihat, kata Pendetanya lagi. Benar. Ehem. Iya, itu Pendeta Liu. Adik Yuh terkasih. Pendetanya tampak sudah tua. Walau sudah lama percaya pada Tuhan, umurmu masih muda. Kalau terjadi hal penting, pasti para Pendeta dan Penatua yang tahu duluan. Iya, itu benar. Karena itu, kalian hanya perlu tetap di gereja dan patuh. Tidak perlu mendengar, membaca, atau berinteraksi. Ikuti saja kami dengan iman kalian. Saat Tuhan datang, aku bisa jamin, dia tidak akan menolak kalian. Omongan macam apa itu? Saat mendengarnya, aku pikir Pendeta Liu pasti benar. Teori yang tidak masuk akal. Dia mengambil hakmu untuk mencari jalan yang benar. Dan menurutmu dia benar. Hei, Pendeta kami sudah belajar teologi, hafal Alkitab, bekerja bagi Tuhan, berkotbah sekian tahun, sudah banyak menderita dan... Jadi maksudnya? Kalau Tuhan kembali, pasti Pendeta dan Penatua yang tahu duluan. Dan aku, selama aku mengikuti mereka, aku akan dijamin, diangkat masuk kerajaan surga. Astaga, kau sedang hidup dalam hayalan. Sangat tidak realistis. Hei, jangan kasar. Lihat, dia marah. Kawan, dengar baik-baik. Jangan asal mematuhi Pendeta. Benar. Bayangkan para pemimpin Yahudi pada zaman itu. Mereka semua hafal Alkitab, bepergian ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Tapi saat Tuhan Yesus menampakkan diri untuk bekerja, apa ia memberi pewahyuan kepada mereka? Benar. Apa ia memberi pewahyuan kepada mereka? Apa mereka mengenali Yesus adalah Mesias yang mereka nantikan? Tidak. Kalau begitu, siapa yang mengenali Tuhan Yesus? Hei, aku tahu jawabannya. Oh ya? Orang-orang yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan. Contohnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, benar. Mereka dengan rendah hati mencari Tuhan dan mendengar suaranya, sehingga Tuhan memberi mereka pewahyuan, dan mereka mengenali Tuhan Yesus adalah Mesias. Benar. Meskipun para pemimpin Yahudi itu memiliki posisi dan martabat, mereka sombong, keras kepala, dan gagal mencari kebenaran. Mereka percaya pada Tuhan, tapi menentangnya. Hingga dihukum Tuhan. Dalam Matius 25 ayat 6, Tuhan Yesus berfirman, Dan di saat tengah malam terdengar seruan, lihatlah mempelai laki-laki itu datang, keluarlah dan jumpai dia. Dalam wahyu, ia berfirman, Lihat, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya. Dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Amin. Tuhan sedang memberitahu kita, saat ia kembali, ia akan mengetuk pintu kita dan berbicara, sehingga kita mendengar suaranya. Benar. Tapi jika pendetamu berkata, tidak perlu membaca, mendengar, atau berinteraksi. Bagaimana aku bisa menyambut kedatangan Tuhan? Benar sekali. Hei, itu ada benarnya juga. Tapi kata pendeta kami, lihat, kami juga bisa. Bukankah dikatakan di Alkitab? Apa. Oleh sebab itu, jagalah dirimu dan seluruh kawanan domba yang dipercayakan roh kudus kepadamu sebagai pengawas untuk memberi makan gereja Tuhan. Pendeta dan penatua ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dalam hal kembalinya Tuhan, kita harus mendengarkan mereka. Bukankah itu perkataan Rasul Paulus? Benar, Rasul Paulus. Jadi berdasarkan perkataan Paulus, pendeta dan penatua ditetapkan Tuhan. Hadirin sekalian, apa perkataan Paulus mewakili Tuhan? Tidak. Apa Tuhan Yesus mendukung perkataan ini? Tidak. Apa roh kudus bersaksi atasnya? Tidak. Benar. Jadi gagasan itu tidak dapat bertahan. Rupanya hadirin hanya suka kalian berdua. Orang mendengarkan logika dan menghargai fakta. Benar kan hadirin? Ya. Sudahlah, aku pergi saja. Kebali. Canggung sekali. Siapa yang ditunjuk Tuhan, harus kita jelaskan. Benar. Ayo, ayo kembali. Bagus. Ayo, ayo. Bukanlah hal sederhana bagi Tuhan untuk menetapkan seseorang. Dia harus berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan bersaksi tentangnya, dan harus ada bukti dari pekerjaan roh kudus. Dan, Ya, seseorang seperti Musa. Musa ditetapkan oleh Tuhan, dan itu ada buktinya. Jelaskan. Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri yang terbakar dan berfirman. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun, untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Jadi, Musa ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Benar. Pada zaman Kasih Karunia, Petrus juga ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan Yesus membuktikannya. Tuhan Yesus berkata, Dan aku juga berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku, dan gerbang neraka tidak akan bisa menguasainya. Firman Tuhan Yesus adalah bukti. Tapi, pendeta kami juga punya bukti. Bukti apa? Diploma, seminari, untuk pendeta. Adanya diploma, bukan berarti ada perkenanan Tuhan, atau bukti ada pekerjaan roh kudus. Ya. Benar juga. Semua pekerjaan pendeta dan penatua masa kini, hanya mengandalkan kecakapan dan bakat. Mereka menghutbahkan teori teologi dan pengetahuan Alkitab. Mereka selalu meninggikan dan menyombongkan diri sendiri. Mereka tidak membicarakan kehendak Tuhan atau tuntutannya. Benar. Saat orang percaya menghadapi masalah, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Benar sekali. Kita bisa menebak apa yang terjadi. Tapi, kata pendeta kami, Apa kalian lihat, bukankah ini upaya menggantikan tempat Tuhan di hati orang? Itu benar sekali. Para pendeta dan orang yang percaya Tuhan merusaknya. Umat pilihan Tuhan malah dibimbing untuk menyembah mereka. Mereka menyesatkan, menipu, merugikan orang. Apa Tuhan akan memakai orang seperti itu? Tuhan menetapkan dan memakai orang untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan pekerjaannya. Mereka haruslah orang yang takut akan Tuhan, menaapti Tuhan, melakukan kehendaknya, dan sungguh setia kepada Tuhan. Bukankah begitu para hadirin sekalian? Ya. Tunggu. Kenapa aku mulai merasa mungkin pendetaku menipuku? Bukan hanya perasaanmu, dia memang menipumu. Ya, mari kita teruskan. Tuhan Yang Maha Kuasa menunjukkan pekerjaannya di akhir zaman, mengungkapkan berjuta firmannya. Wah, banyak sekali. Ya, itu benar. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan bimbingan Tuhan, mereka telah merilis berbagai film, album musik, paduan suara, himne, acapella, apa saja semua yang kalian inginkan. Semuanya sudah diterjemahkan kelebih dari sepuluh bahasa. Iya. Mereka menaruhnya di situs web, sehingga semua orang di dunia bisa mencari dan belajar. Wah, hebat sekali. Iya, kan? Eh, tapi aku mau bertanya. Saat ini, berapa banyak pendeta dan penatua yang mau menyelidiki pekerjaan Tuhan? Mereka tidak saja gagal mencari dan menyelidiki. Yang lebih keji adalah... Yang lebih keji adalah bagaimana mereka memeras otak untuk merancang segala tipu muslihat untuk menghentikan saudara-saudari seiman menyelidiki jalan yang benar. Benar. Coba pikir, bukankah para pendeta dan penatua itu memusuhi Tuhan? Kalau dipikir-pikir, rasanya para pendeta dan penatua ini bersih seperti orang farisi. Itu karena mereka orang farisi modern. Benar sekali. Sekarang, jika kau menyembah pendeta dan penatua dan bersih keras kalau mereka ditetapkan Tuhan, bukankah itu artinya kau sedikit keliru? Apa maksudmu? Kami bilang kau sungguh keliru. Hah. Hari ini, aku akhirnya mengerti. Aku mematuhi pendetaku seperti orang bodoh. Aku kurang pengertian, lalu mengikuti jalan yang salah. Hampir saja aku ditolak Tuhan dan binasa. Akhirnya, kau mengerti sekarang. Syukur kepada Tuhan. Ingat, selagi mencari jalan yang benar, kita harus fokus mendengar suara Tuhan. Jika hanya mendengar pendeta dan penatua, resikonya ditolak dan dibinasakan. Benar. Ini pelajaran yang sangat penting. Benar. Saudara-saudari sekalian, harap ingat, orang percaya harus menjunjung Tuhan di atas segalanya. Alkitab menyatakan, terkutuklah manusia yang berharap kepada manusia dan bersandar pada kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Yahweh. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Saudariku, terima kasih sudah mengingatkanku hari ini. Orang percaya, terutama harus menghormati Tuhan dan mengosongkan baik hati kita untuk Tuhan. Aku pergi untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman. Hah? Kembali. Kembali. Kita belum memberi hormat. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.